Assalamualaikum youtube selamat datang kembali di channel saya ya kan di video kali ini mungkin saya sharing sharing saja jadi 1 minggu yang lalu ini saya baru saja COD membeli Samsung Galaxy S21 Plus sekedar catatan ya jadi kawai ini usianya ya sudah sekitar 3 tahun jalan begitu karena kalau akan lihat kan ini rilisnya di awal 2021 kemudian ini saya beli yang versi inter ya sudah tulisan untuk bahasa Indonesia dan kelengkapannya juga cukup simple hanya ini kemudian ini ada nota pembelian si pembelinya dulu ini sekitar 1 tahun yang lalu ya kemudian kelengkapannya hanya kabel ya memang kelengkapan untuk seri ini kan tidak terlalu banyak ya kan oke kemudian harganya jadi awal-awal itu si seller kan dengan harga 3 juta mungkin agak-agak tanya ya kenapa kok bisa 3 juta nanti kita bahas ya kemudian saya COD kemudian saya temukan ada minus lain ya kemudian saya coba tawar 2 juta dan ternyata dilepas ya jadi ini saya dapatkan sekitar 2 juta bukan sekitar ya memang 2 juta nah ini kalau agak-agak perhatikan ya untuk tahun 2024 ini sebenarnya untuk performanya ini yang versi Exynos ya bukan yang versi Snapdragon 888 karena 888 itu kan bisa dikatakan produk gagalnya Qualcomm ya setelah Snapdragon 820 ya dulu ya yang terkenal panas atau overhead ini sudah pakai Exynos 2100 dengan teknologi fabrikasi 5 nanometer ya kameranya juga ini bagus ya 3 ini kepakai semua 12 megapiksel 64 untuk telephoto 12 megapiksel ultrawide amoled ya baterainya 4660 mAh kemudian nah ini sebelum kita bahas minusnya silahkan agak-agak lihat dulu kondisi fisiknya jadi ini minus pemakaian ya ini ada lecet-lecet kemudian ini kalau agak-agak perhatikan backdoornya agak-agak renggang ini hati-hati untuk agen-agen yang pengguna S21 seri ya S21 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 plus S21 Ultra atau S21 FE ini hati-hati kenapa hati-hati nanti kita bahas juga nah ini ya jadi ini minus pemakaian nah kemudian minus utamanya silahkan agen-agen lihat nah ini dia jadi minusnya adalah nah ini ada green line dan pink line awalnya satu kemudian makin lama makin nambah jadi dua ya ya moga-moga tidak nambah lagi kemudian tadi saya katakan ya awalnya 3 juta 2,5 menjadi 2 juta kenapa? karena simnya ini ternyata terblokir kan jadi kalau agak-agak lihat ya nah ini indosat kemudian nah ini hanya panggilan padahal ini detect ya kemudian kadang-kadang juga ada pemberitahuan ya sim 2 tidak diizinkan untuk panggilan oke kita lihat untuk spesifikasi dia seperti yang saya sebutkan tadi ya pakai yang exynos 2100 ini kelihatannya memang lebih adem ya daripada yang ya walaupun sama-sama panas ya cuman dibandingkan yang Snapdragon triple 8 ini masih lumayan adem ya cuman kelihatannya kelemahannya Samsung ya itu tadi lagi-lagi untuk entah ini AMOLED atau Dynamic AMOLED ini pasti ada Green Line seperti ini jadi untuk kagen-agen pengguna seri S21 series ya ini hati-hati karena lightsaber atau Green Line ini sudah mulai menyerang seri S21 untuk S22 S23 dan S24 saya belum tahu ini kalau saya perhatikan ya rata-rata menyerang mereka yang sudah di atas 2 tahun jadi kalau sudah mulai tahun ke-3 tahun ke-4 nah ini agen-agen harus hati-hati ya nah itu menurut agen-agen bagaimana silahkan tulis di kolom komentar ya kan dan terima kasih untuk agen-agen yang sudah menonton video ini sampai habis seperti biasa untuk agen-agen yang belum sholat silahkan sholat kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya Mbak Began Assalamualaikum 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 Terima kasih.